oke teman teman, kembali lagi di channel saya rody channel hari ini saya memodifikasi UPS XS1200 kebetulan saya menggunakan baterai eksternal nah disini saya menggunakan diode sebesar 40 amper dengan mengganti diode sebesar 3 amper karena baterai yang digunakan itu baterai eksternal yaitu 100ah dan diode yang lama tidak akan mampu untuk mengatas baterai kembali saat pemakaian durasi baterai dalam saat backup itu terpakai cukup lama ini akan menyebabkan UPS akan mengalami kerusakan di bagian trap ataupun di bagian diode dan disini saya menggunakan diode menggunakan headsim juga sebagai pendingin yang akan saya pasang ke UPS dan disini pemasangannya cukup mudah tidak ada perubahan ataupun memodifikasi jogihan jalur hanya mengikuti jalur yang lama tetapi memperbesar keberusiasan oke teman teman ini adalah salah satu bentuk untuk modifikasinya untuk diode baut sport ini banyak di pasaran seharga 25 ribu rupiah untuk satu pasang tepung yang seharga 40 ribu rupiah dan disini akan saya solder ke bagian yang sudah saya lepas dari diodanya dan ini akan saya gunakan kabel yang 0,25 untuk menghindari adanya panas sport saya harus menggunakan kabel yang besar untuk menstabilkan ataupun menghindari panas sport pada diode oke ini akan saya solder ke bagian anode dan ketoda dan ini sebenarnya hubungannya setengah jembatan untuk pemasangan sistem pengacasan tidak ada yang sulit hanya tonton mengikuti saja cara tepung jalur yang ada pada diode tersebut oke disini saya menggunakan 3 diode baut sebesar 40 ampere dan itu akan saya solder ke modul IPS oke teman teman diode terus untuk channel ini dan semoga bermanfaat oke teman teman disini sudah saya pasang kemudiannya saya melakukan uji coba apakah berhasil untuk modifikasi ini saya menggunakan adapter sebesar 3 ampere sebagai pengganti baterai dan ini sudah saya pasang lalu kita akan coba apakah berhasil dan ternyata berhasil lalu kita lihat beban output saya menggunakan solder dan sudah berhasil mengubat tegangan DC menjadi AC oke teman teman kita akan coba juga auto transfer switchnya saat nanti PLN hidup ataupun PLN pandem kita harus pastikan juga dari coloan tersebut dan disini saya sudah pastikan outputnya sudah maksimal untuk output dari DC ke AC inverter dari UPS sudah berfungsi normal dan kita akan coba untuk auto transfer switchnya antara sistem pengecasan dengan kelistrikan supaya tidak menghindari namanya kerusakan pada sistem pengecasan kita akan coba lakukan dengan menghubungkan UPS ke tegangan listrik 220V oke teman teman dan disini juga saya menggunakan terminal sebagai tempat ataupun pengkabelan di bagian baterai eksternal dan disini saya menggunakan model seperti ini yang biasa digunakan di power supply dan itu akan saya pasang nanti ke UPS untuk pemasangan dioda sudah kita lakukan dan kita akan rapikan UPS ini sampai benar-benar berhasil dengan sempurna dan siap dipakai untuk membeka perangkat jaringan dan ini akan kita potong dari sini kita menggunakan skun seperti yang ada pada video ini dan ini adalah salah satu cara saya memasang posisi dioda letaknya seperti ini nanti akan saya pasangkan saya pasangkan menggunakan kipas 220V untuk sebagai pengatur suhu pada pendingin maupun importer ataupun mau travel UPS saya menggunakan kipasnya model seperti ini yang akan saya pasang di bagian UPS lalu akan saya solderkan ke bagian output UPS jadi UPS tidak mahal lebih panas per obligan untuk menyerang ke bagian dan juga saya membotarkan nya yang saya saya yang saya Oke teman-teman ini sudah kita rapikan lalu kita coba menggunakan GPS Kita saksikan proses backupnya sudah berfungsi kipas sudah hidup kembali Lalu kita akan coba auto transfer switch antara T-Line dengan GPS Semoga berhasil kita lihat lampu indikatornya akan berpindah ke bagian atas dengan arus pulak balik Kita akan colokan ke listrik 220 volt Kita lihat seperti apa respon dari GPS Dan disini sudah kembali ke bagian PLN Jadi yang berfungsi sebagai output adalah tegangan PLN ke output Auto transfer switchnya sudah berhasil Oke teman-teman seperti itu proses modifikasinya Untuk wiringnya tidak ada yang sulit hanya mengikuti simbol diodanya saja Menggunakan anoda dan ketoda teman-teman sudah seorang teknisi Dan inilah hasil lahir dari GPS ini Dan saya menggunakan baterai eksternal dan sudah sangat banyak dicoba Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel untuk menambah kewawasan atau menambah pengetahuan dari teman-teman Saya disini tidak menggurui Jangan lupa like dan subscribe dan subscribe ke sana Halo